Halo selamat pagi teman-teman kembali lagi bersama saya Gede di channel Jaya elektro Oke pada video kali ini saya akan mereview sebuah modul yang cukup terkenal dan banyak digunakan oleh sound miniatur modul ini bernama PAM 8403 beberapa hal yang akan saya review dari modul ini adalah yang pertama fitur-fitur yang dimilikinya selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari modul ini dan terakhir catatan ataupun hal-hal yang perlu anda ketahui seputar modul ini tanpa banyak bahasa basi di awal langsung saja kita ke pembahasannya beberapa fitur yang dimiliki oleh PAM 8403 PAM 8403 merupakan modul power amplifier yang paling kecil di kelasnya kecil dalam artian dengan daya yang dihasilkan dan ukurannya untuk ukurannya sendiri adalah 21 x 18 x 4 mm dengan dua channel output dengan daya masing-masing channel adalah maksimal 3 watt input yang dimilikinya juga sudah stereo yakni L R dan ground tegangan kerjanya mulai dari 2,5 volt sampai 5 volt DC jadi kalian bisa menggunakan charger HP ataupun powerbank dan suara yang dihasilkannya pun sudah hi-fi atau hack fidelity bagi yang belum tahu apa itu hi-fi, hi-fi adalah memungkinkan sebuah power amplifier untuk mampu menghasilkan suara jernih dengan tingkat kebisingan dan distorsi yang minim sehingga suara yang terdengar hampir mendekati suara aslinya sekarang kita masuk ke kelebihannya kelebihan yang pertama adalah cocok untuk power indoor atau dalam ruangan atau biasanya orang bilang power amplifier spek kamar atau kelas kamar kelebihan yang kedua pemasangannya sangat mudah bahkan bisa dipasang oleh orang yang awam elektronika sekalipun yang ketiga harganya terjangkau kalau di online harganya sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah per bijinya tapi ini saya beli di daerah saya harganya sekitar 10.000 kelebihan yang keempat merupakan salah satu chip power amplifier yang paling awet walaupun harganya murah tapi tidak cepat rusak dan kelebihan yang kelima ukurannya yang minimalis dan bentuk yang simpel jadi sangat cocok dijadikan power rakitan ataupun untuk menggantikan blok suara pada barang-barang yang elektronik seperti TV radio tip dan yang lain-lainnya sekarang kita masuk ke kekurangannya untuk kekurangannya sejauh ini saya memakai modul ini saya belum menemukan kelemahan yang cukup berarti mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman buruk ketika menggunakan modul ini silahkan tulis di kolom komentar kita berbagi pengalaman di bidang elektronika perlu dicatat karena daya dari power ini termasuk kecil jadi jangan memasangkan speaker dengan ukuran atau pun daya speaker yang terlalu besar cukup speaker ukuran 2 sampai 4 inch dengan daya speaker 5 sampai 20 watt sudah cukup karena jika ukuran ataupun daya speaker yang dipasang terlalu besar akan membuat hasil suara dari modul ini tidak bisa maksimal untuk pump 8403 sendiri terdapat beberapa bentuk yang beredar di pasaran beberapa contoh yang saya miliki disini adalah yang biasa seperti ini dan yang sudah termasuk atau terdapat potensiometer seperti ini bagusnya yang sudah terdapat potensiometernya disini selain untuk mengecilkan dan membesarkan suara tapi juga bisa untuk power on dan off caranya adalah putar ke kanan sampai berbunyi seperti ini sampai berbunyi tick untuk power on dan putar ke kiri full sampai berbunyi tick untuk power off jadi kesimpulannya yang biasa tanpa potensio maupun dengan potensio sama bagusnya sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman sedikit bonus untuk teman-temanku semua saya akan menunjukkan pump 8403 kerakitan saya dulu ketika saya masih berkuliah dengan menggunakan budget seminim mungkin ini bukan pamer ataupun gimana cuma sekedar berbagi ataupun menginspirasi teman-teman yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah dengan bahan seadanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya mungkin sekian duduk video saya hari ini Tentang review PAM 8403 Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar Dan like video ini jika kalian suka Dan jangan lupa di subscribe Agar tidak ketinggalan video-video yang menarik lainnya dari saya Sampai jumpa di video lainnya Dan terima kasih Salam Satu Solder